Selamat malam, kamu kembali menyaksikan Lensa Indonesia Update, saya Oscar Haris. Kasus penembakan brutal kembali terjadi di Amerika Serikat, kali ini di Katanuga, Tennessee. Tiga orang tewas dan 14 orang mengalami luka tembak setelah orang tak dikenal melepaskan tembakan secara membabi buta. Aksi penembakan massal terjadi di dekat sebuah kelab malam di Katanuga, negara bagian Tennessee, Amerika Serikat hari Minggu waktu setempat. Sebanyak 14 orang mengalami luka tembak akibat serangan ini. Tidak hanya itu, pelaku yang diduga lebih dari satu orang ini juga menabrak tiga orang saat hendak melarikan diri menggunakan mobil dari lokasi kejadian. Berdasarkan informasi terakhir, tiga orang korban dinyatakan tewas. Dua diantaranya meninggal akibat luka tembak dan satu lainnya tewas setelah ditabrak pelaku. Dari total 17 korban, 16 diantaranya adalah orang dewasa dan satu orang masih di bawah umur. Saat ini beberapa korban masih dalam kondisi kritis di rumah sakit. Polisi menduga aksi penembakan ini sebagai ancaman keamanan publik di Katanuga. Investigasi panjang dan evaluasi aturan kepemilikan senjata api pun akan dilakukan. Aksi brutal di Tennessee ini semakin menambah panjang rentetan kasus penembakan massal di Amerika Serikat. Publik pun kian dirundung kecemasan dan mendorong perubahan undang-undang kepemilikan senjata api. Demikian Ensa Indonesia update kali ini. Kami mengajak kamu untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Caranya gunakan masker dengan benar, selalu menjaga jarak, dan pastinya jangan lupa cuci tangan dengan sabun di air mengalir. Saya Oscar Haris, sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!